Baik, kita lanjutkan dengan event binding ya. Event binding ini berguna untuk menangkap event dari HTML. Jadi misalkan eventnya adalah event click ya, sebagai contoh button apply-nya ini kita kasih event click, maka kita bisa buat event binding yang akan mengkoneksikan, merelasikan antara sebuah metode yang kita ciptakan dengan event click tersebut. Event ada banyak ya, ada click, change, input. Nah ini ada pembahasan lengkap tentang event di web ini ya, saya coba buka. Oke, nah ini ya, ada macam-macam event yang Anda bisa gunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin menambahkan event di dalam tombol apply discount ya, yang akan digunakan untuk memanggil sebuah fungsi. Ya, fungsinya yang kita ciptakan di sini adalah fungsi apply discount yang mengurangi harga produknya dengan 20% ya, di discount 20%. Oke, nah kita kembali lagi ke produk komponen TS. Kita buat net price di sini, net price tipenya number sama dengan dis.product price. Ya, kenapa saya buat dua harga? Karena harga yang awal adalah sebelum produk price ini sebelum di discount, sedangkan net price ini setelah kita discount. Oke, kemudian di bawah ini kita tambahkan sebuah function. Apply discount, oke, isinya adalah dis.net price sama dengan dis.price produk price dikurangi dengan, ini saya copy aja yang dari sini, karena programnya sama. Nah, ya, oke, kemudian apply discount ini juga akan mendisable buttonnya, button disable sama dengan true. Jadi setelah apply discount, button disablenya kita jadikan true, sehingga buttonnya ini apa, disable. Oke, jadi kita punya sebuah function apply discount yang akan dipanggil, ditrigger apabila tombol apply-nya ini di klik. Oke, nah, kemudian selanjutnya kita pasang apply discount itu ke dalam event binding menggunakan event klik. Ya, button, buttonnya ionic ini seperti button pada umumnya bisa respon terhadap event klik. Untuk membuat event binding, pertama-tama yang Anda lakukan adalah menuliskan nama eventnya di sini, di dalam tag ion button ini. Ini, kemudian Anda kurung dengan buka dan tutup kurung seperti ini. Sama dengan, di sini Anda tuliskan nama fungsi yang akan dipanggil atau ditrigger. Nama fungsinya adalah apply discount. Ini saya copy, ctrl-c, balik lagi ke sini saya kopas. Ya, apply discount-nya. Kalau ini di klik ya, buttonnya di klik, maka button disable ini akan menjadi true, sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Ya, sehingga disable-nya menjadi, property disable-nya menjadi true, alias button-nya menjadi disable. Dan kita juga harus adjust harganya. Harganya, oke. Jadi, di bagian produk price, kita kasih net price juga. Jadi, ada dua harga di situ. Kita tambahkan pay di sini. Rupiah. Kita ambil dari net price. Oke. Jadi, kita ambil dari net price yang ini. Tampilkan. Nah, net price ini adalah harga yang sudah di-cording 20%. Sudah dipotong 20%. Ya, di net price adalah harga produk yang dipotong 20%. Sehingga nanti akan ter-update di net price-nya ini. Oke. Sementara akan muncul dua harga, nanti di minggu depan Anda belajar directive, NGIF. Kita bisa pasang NGIF untuk mengambilkan satu harga saja. Oke ya. Kita coba saja, teman-teman sekarang. Ke sini, kita reload programnya. Oke. Kita apply discount. Dan, Bentar. Ini coba saya reload lagi. Oh ya, ini harga yang atas ini. Harusnya. Oke. Saya ada yang salah. Tunggu ya. Ini buka. Kita ganti dulu ya. Discon price-nya. Kita ganti dengan produk price. Oke. Simpan. R. Jadi, harga aslinya adalah 8 juta. Begitu ya. Setelah kita tekan apply discount, maka di-coring 20% menjadi 6 juta 400. Oke. Itulah event binding ya, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat harganya berkurang. Dan, semuanya di-handle oleh event binding antara controller dengan view. Oke. Nah, kemudian tergantung kita butuh mengakses value dari sebuah elemen. Misalkan kita punya text box, kode voucher. Ini enggak kelihatan ya. Ini sebenarnya text box, teman-teman ya. Input text. Jadi, kalau diisi sebuah kode voucher, kemudian kalau kita isinya benar, kode vouchernya benar, maka button-nya menjadi enable. Kondisi awal, button-nya tentu disable. Nah, setelah kita isi kode voucher dengan tepat, maka button-nya bisa menjadi enable, sehingga kita bisa klik button-nya. Nah, bagaimana cara menambil data dari sebuah inputan text? Pertama-tama, Anda perlu inputan, text input ya. Untuk membuat text input, itu kita bisa menggunakan ion input seperti ini. Ion input, ya kita pindah android dulu ya. Nah, macam-macam jenisnya ya. Nanti Anda baca sendiri. Pemakaiannya sederhana sekali ya tinggal. Ion input, bisa Anda tambahkan property yang Anda inginkan dalamnya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, balik lagi ke tadi ya. Ya, ini ya. Nah, ini. Saya akan copy ion item dan ion input. Oke. Ke HTML yang saya punya, ya. Jadi di atasnya button-nya, di sini. Ctrl V. Jadi ada ion item dan Dan ada label-nya dan position. Ya, ini ada tempat dipakai supaya rapi aja. Ada label, position, code of voucher. Dan ada sebuah text box. Inilah text box-nya. Saya simpan dulu, saya simpan dulu, saya coba reload di layar. Dan Anda lihat ada sebuah text box di sini. Oke, yang bisa kita entry. Jadi, kemudian kita cek. Jadi, kemudian kita cek apakah datanya betul. Kalau betul, maka kita akan hidupkan tombol disable-nya. Tombol apply discount-nya. Ya, apply discount-nya ini, kondisi awalnya harus disable, teman-teman. Jadi, pada kondisi awal, kita set false. Eh, sorry. Maaf. Jadi, kita set true. Seperti ini. Jadi, kondisi awalnya disable. Tidak bisa diklik. Nah, Anda bisa lihat ya. Jadi, tidak bisa diklik. Nah, setelah itu, kita isikan sebuah kode voucher. Jika benar, maka apply discount-nya menjadi enable. Oke. Ya, jadi untuk menambahkan event binding input. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Input. Jadi, nama event-nya adalah input. Input ini adalah event binding untuk penginputan pada text. Jadi, akan di-trigger apabila kita mengetik sesuatu di text box ini. Ya, setiap kali kita mengetik, maka fungsi check voucher ini akan dijalankan. Nah, function ini secara default tidak punya parameter, tapi Anda boleh nambahkan parameter. Ya, misalkan dollar event. Dollar event ini adalah objek yang berisi berbagai macam property pada text box ini. Event ini nanti bermanfaatnya adalah kita bisa gunakan untuk membaca isi dari text box ini. Atau value dari text box ini. Oke. Jadi, kita tambahkan di HTML-nya. Ya, di sini ya. Jadi, nama event-nya adalah input. Fungsi yang kita panggil, kita belum buat fungsinya ya. Yakni check voucher. Dollar event. Oke. Jadi, check voucher akan di-trigger apabila kita mengetik sesuatu di dalam text input ini. Nah, kita kembali ke controller. Kita akan buat fungsinya. Yakni check voucher. Cuman kali ini ada event parameter di dalamnya. Oke. Seperti ini, teman-teman ya. Kemudian, apa yang kita lakukan dengan check voucher? Kita cek. Misalkan kode vouchernya adalah 007. Seperti ini. Maka, jika itu terjadi, button-nya kita enable-kan. Oke. Pertama-tama, kita harus bisa akses nilai dari text box-nya. Untuk mengakses nilai dari text box, kita bisa gunakan event.target.value. Ini untuk mendapatkan nilai dari text box yang kita.